Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai elektabilitas Pak Anies Basvidan Karena kalau kita lihat teman-teman, beberapa hari ini ada lembaga survei yang melakukan surveinya Di mana Pak Anies Basvidan ini mendapatkan elektabilitas menyalip dari Pak Ganjar Pranowo Setelah terjadi peristiwa di Desa Wadas Karena kalau kita lihat teman-teman, ada sengketa lahan Ada warga yang menolak terkait penambangan batu endesit di Desa Wadas Dan kemarin juga rame teman-teman, sampai-sampai biapati terjun di sana dalam jumlah yang banyak Nah teman-teman, terkait Pak Anies Basvidan ini, kenapa ada elektabilitasnya mengalami kenaikan? Ya karena kalau kita lihat, ada beberapa prestasi dari Pak Anies Basvidan Termasuk membangun Jakarta International Stadium Dan juga rencananya akan menggelar Formula E di Jakarta Dan hari ini mulai dibangun teman-teman, terkait trek yang ada di Ancol untuk balap mobil listrik Dari dua isu ini, ternyata mengangkat nama Pak Anies Basvidan Sehingga elektabilitas Pak Anies naik dan melampaui dari Ganjar Pranowo Nah teman-teman, kalau kita lihat beritanya, ini ada yang menarik dari pendukung Pak Anies Ternyata pendukung Pak Anies ini makin bergerak kencang membangun komunikasi Membangun jaringan sampai di desa-desa Padahal teman-teman, Pak Anies ini belum menyatakan kesediaan menjadi calon presiden Tetapi, relawan yang di bawah ini sudah mulai bergerak Dan pergerakan ini saya pikir cukup masif teman-teman Jadi belum ada kesediaan Pak Anies, tetapi di bawah sudah bergerak Ini luar biasa, apalagi Pak Anies nanti menyatakan kesiapannya Untuk menjadi calon presiden ini malah lebih genjar lagi teman-teman Relawan yang di bawah untuk membuat jaringan komunikasi Untuk mengangkat Pak Anies agar bisa masuk dalam bursa calon presiden Nah terkait itu teman-teman, ini ada berita dari fajar.co.id Kita baca beritanya, kian agresif, relawan Anies Capres 2024 Kepung desa-desa di Sulsel Di Sulawesi Selatan teman-teman ini Tak dapat dipungkiri, mayoritas pendukung Anies Rasit Baswedan Menuju Pilpres 2024 adalah kaum intelektual Dan kelompok berpendidikan menengah ke atas Dan mayoritas berdomisili di kota Milenial Anies Baswedan yang akrab di Sapa Milianis sadar betul hal tersebut Oleh karena itu, Milianis berinisiatif bergerak ke desa-desa Menggelurakan Anies Baswedan calon presiden 2024 Jaringan nasional Milianis pun terbentuk dan mendapat respon cepat Dari petani-petani desa Anak-anak muda yang mendengar terbentuknya Jarnas petani milenial pun bergerak Petani di desa Patiro, Kabupaten Jine Ponto, Sulawesi Selatan pun Mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Rasit Baswedan Menuju Pilpres 2024 Deklarasi Jarnas Petani Milianis, Kabupaten Jine Ponto, dilaksanakan di desa Patiro, Kejamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jine Ponto, Sulawesi Selatan Dan dipimpin oleh Ketua Andri Saputra Daeng Rupa pada akad 6 Februari 2022 Sebelumnya, 28 Januari 2022 Sekelompok petani dipimpin oleh Aldi Irvan D.G. Gasing Selaku Ketua Jarnas Petani Milianis, Desa Sukolia, Kejamatan Bonto Marangnu, Kabupaten Goa Mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Rasit Baswedan untuk Pilpres 2024 Andri Saputra Daeng Rupa ternyata mendengar kesuksesan Anies Rasit Baswedan dari media sosial Dan selanjutnya bertekad membantu kemenangan Anies Baswedan memenangkan pertarungan dalam Pilpres 2024 nantinya Setelah mendengar terbentuknya Jarnas Petani Milianis, saya menghubungi kawan-kawan petani di desa saya Untuk bersama-sama mendeklarasikan Jarnas Petani Milianis di Jeneponto Dan Alhamdulillah bisa terwujud hari ini Kata Andri Sang Koordinator Deklarasi Rabu 9 Februari 2022 Jadi ini teman-teman Jarnas Jaringan Anies Baswedan ternyata sudah mulai menggarap sampai di desa-desa Sampai ke petani-petani teman-teman untuk bergabung Dalam rangka mendukung Anies di Pilpres 2024 Saya menceritakan ke mereka bagaimana Pak Anies tetap bisa membangun pertanian Meskipun di kota yang padat seperti Jakarta Namanya Urban Farming Jadi kalau di kota saja Pak Anies bisa membangun pertanian Apalagi di desa-desa kita ini Lanjut Andri Daeng Rupa Iji Inderawan selaku ketua Jarnas Petani Mile Anies mendukung penuh upaya mendekatkan Anies Rasid Baswedan ke desa Anies itu meskipun Gubernur DKI tetapi memikirkan petani di luar Jakarta Makanya ada kerjasama antar daerah untuk meningkatkan harga jual gawa petani Dan jaminan modal kerja jika dipotohkan Kata Iji Inderawan yang juga ketua Pemuda Tani Mandiri Indonesia Sementara itu ketua umum jaringan Nasional Milenes Pusat Muhammad Ramli Rahim Akan terus mendorong segala upaya Mendekati pemilih di desa Dia mengatakan Di kota mayoritas masyarakat Mengenal Anies dengan segala kinerja dan prestasinya Namun di desa belum begitu dikenal Ini karena media sosial di desa dan di kota masih berbeda Insya Allah deklarasi ini akan terus bergerak Dari kabupaten ke kabupaten Dari kecamatan ke kecamatan Dari desa ke desa hingga dusun dan RT bungkasnya Ini teman-teman terkait berita Relawan Anies mulai bergerak Dari kota sampai ke desa Karena kalau kita lihat teman-teman Memang Pak Anies ini sebagai ilmuwan Sebagai orang terpelajar Tentunya mereka yang mendukung Pak Anies adalah Kelompok-kelompok ini awalnya Jadi kelompok terpelajar, kelompok intelektual Karena Pak Anies sendiri adalah pernah menjadi rektor Universitas Paramadina Pak Anies sebagai dosen, Pak Anies sebagai pendidik Jadi wajar kalau yang mendukung Pak Anies adalah Kelompok-kelompok menengah ini Nah karena sadar bahwa untuk menjadi seorang calon presiden Ini tidak cukup dari kelompok menengah Maka relawan Anies Basridan turun ke bawah Ke desa-desa Menggarap pertanian Menggarap anak-anak muda Supaya ikut membangun Indonesia Lewat peran-peran yang akan dilakukan oleh calon presiden Yang akan datang yaitu Pak Anies Basridan Jadi ini luar biasa teman-teman Karena orang melihat Pak Anies ini adalah Orang yang banyak prestasi ketika menjadi gubernur DKI Jakarta Banyak penghargaan yang didapat oleh Pak Anies Basridan Artinya ketika orang itu mendapatkan penghargaan Tentunya orang itu berprestasi Jadi prestasi ini yang akhirnya menjadi satu hal yang patut dipertaungkan Bagaimana kalau orang itu tidak punya prestasi Lalu menjadi pengimpin nasional ini kan Menjadi masalah yang berikutnya Jadi lebih baik cari orang yang berprestasi Orang yang berkualitas Untuk menjadi calon pengimpin masa depan Oleh karena itu teman-teman Relawan Anies Basridan ini Mau turun ke bawah Membuat jaringan Baik di desa, di RT, di RW Untuk mendukung Pak Anies di 2024 Ini luar biasa teman-teman Padahal sekali lagi Pak Anies belum Menyatakan sikapnya Untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden Tetapi di bawah sudah mulai bergerak Apalagi nanti kalau Pak Anies itu Bersedia menjadi calon presiden Ini malah luar biasa teman-teman Gerakan relawan Anies Basridan Untuk membuat jaringan di bawah Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax